Terima kasih masih bersama kami di AINU Sumut Inspiring and Informatif. Pemirsa puluhan guru honorer Kabupaten Langkat yang mengaku sebagai korban kecurangan proses seleksi pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K Tahun 2023 kembali mendatangi kantor Bupaten Langkat. Para guru honorer ini datang menagih janji PJ Bupaten Langkat Faisal Hasribi yang pernah berjanji akan menginvestigasi kasus ini. Dengan membawa sertifikat seleksi kompetensi P3K Tahun 2023 kemarin, puluhan guru honorer Kabupaten Langkat yang diduga dicurangi saat seleksi pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K Tahun 2023 kembali mendatangi kantor Bupaten Langkat pada Rabu Sori kemarin. Kedatangan para guru honorer ini untuk menagih janji PJ Bupaten Langkat Faisal Hasribi atas hasil investigasi pemerintah Kabupaten Langkat soal kecurangan seleksi P3K. Mereka juga mempertanyakan sikap Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Langkat yang dikabarkan telah menendatangani kontrak guru honorer yang lulus seleksi Tahun 2023. Mereka juga meminta penjelasan PJ Bupaten Langkat Faisal Hasribi terkait pemacatan guru honorer SD Negeri 050666 Lubuk Dalam bernama Anggi Ratna Furi Putri yang dipecat oleh kepala sekolahnya terana mengikuti demo kecurangan P3K di Kabupaten Langkat. Dalam aksinya, para honorer guru ini juga membawa serta sertifikat seleksi kompetensi P3K Tahun 2023 kemarin. Dengan nilai tertinggi mencapai 601 namun malah dinyatakan tidak lulus oleh pihak PMKAP. Bahkan nilainya berkurang usai nilai seleksi kompetensi teknis tambahannya rendah. Ya artinya memang kebobolan. Kami juga mengetahui disana juga ada. Kami juga melihat ada juga penandatangan. Memang ada. Berarti kan artinya lalai juga dalam menangani tugas yang menangani pasal masalahan terhadap kami. Jadi ya, depannya maunya serius lah Pak PJ dalam menindaklanjuti permasalahan guru PSU P3K Tahun 2023. PJ Bupati Langkat yang menerima aspirasi penghujuk rasa pun mengatakan PMKAP Langkat sudah melakukan investigasi dan melakukan pemeriksaan secara khusus sesuai dengan arahan Inspektorat Provinsi dan Ombudsman serta hasilnya sudah diserahkan kepada PJ Gupsu. Kita tidak melakukan investigasi. Kita melakukan pemeriksaan secara khusus. Sesuai dengan surat dari Sekretar Provinsi dan kami sudah memberikan penjelasan kepada Bapak Bapak BG Gupsu. Bahkan kami sudah menyampaikan juga hasil dari pemeriksaan dari Ombudsman. Nah, itu juga sudah kami sampaikan ke Bapak BG Gupsu. Nah, proses jadi hari ini masing-masing institusi kan punya jadwal, punya time schedule kerja. Masing-masing menjalankan tugasnya. Jadi kalau terjadi, saya ulangi, kalau ada ditemukan mungkin penyelayanan atau hal-hal yang dianggap salah, itu akan dianulir. Nah, artinya apapun yang sudah dilakukan, misalnya peneretanganan kontrak itu masih bisa dibatalkan artinya? Bisa, bisa. Kalau ditemukan ada ini kejanggalan gitu ya Pak? Iya, ada kesalahan atau ada kecurangan, itu akan dilakukan pembakalan. Dari Langkat, Erwin Syaputra Nasution, AI News melaporkan.